Intro Bulan Juni memang bukan bulan bersejarah bagi Indonesia Namun, bagi para presiden yang pernah maupun yang sedang menjabat Bulan Juni merupakan bulan yang spesial bagi mereka Sedikitnya 4 dari 7 presiden Indonesia lahir pada bulan Juni Soekarno, presiden pertama Indonesia tercatat lahir di Peneleh, Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 Soekarno merupakan presiden yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 Sejak saat itu, Soekarno memimpin Indonesia selama 22 tahun sebelum akhirnya posisinya digantikan oleh Soeharto pada tanggal 12 Maret 1967 Soeharto yang menggantikan Soekarno juga tercatat lahir pada bulan Juni, tepatnya tanggal 8 Juni tahun 1921 di Bantul, Yogyakarta Soeharto lahir dari pasangan Kerto Sudiro dan Sukira Ia merupakan presiden terlama yang memimpin Indonesia, 32 tahun Selama kepemimpinannya, Soeharto dianggap sebagai pemimpin yang diktator dan yang paling korup di dunia Sejarawan Bonitriana mengatakan bahwa perserikatan bangsa-bangsa PBB pernah menyampaikan Soeharto masuk dalam daftar 10 kepala negara paling korup di dunia Selain itu, Soeharto juga dikenal sebagai pemimpin yang anti kritik Pasalnya, selama rezim Orde Baru, tidak sedikit oposisi ataupun mereka yang mengkritik kebijakan Soeharto Tiba-tiba hilang tanpa pernah kembali Runtuhnya rezim Orde Baru jadi catatan sejarah tersendiri dalam politik nasional Ia mundur setelah demonstrasi besar-besaran pecah di Jakarta dan di berbagai daerah lain pada tahun 1998 Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei tahun 1998 Ia pun digantikan oleh wakilnya saat itu, Bacarudin Yusuf Habibie Yang menarik, Habibie merupakan presiden ketiga yang juga lahir pada bulan Juni Habibie juga merupakan presiden Indonesia pertama yang berasal dari luar Pulau Jawa Tercatat, Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1930 Sebelum menjejaki karir sebagai eksekutif, Habibie lebih dikenal sebagai teknokrat Ia baru masuk ke pemerintahan pada tahun 1978 ketika diangkat Soeharto sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Ia pun menjabat posisi itu selama empat periode, dari tahun 1978 hingga 1998 Sebelum akhirnya diangkat menjadi ketua tim keputusan presiden Kepres 35 dan wakil presiden 1998 Selain tiga nama itu, presiden yang juga lahir pada bulan Juni yakni presiden Jokowi Dodo Jokowi lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1961 di Surakarta, Jawa Tengah Mulanya, Jokowi merupakan seorang pengusaha mebel di kota kelahirannya sebelum akhirnya terjun ke politik Karir politiknya pun terbilang moncer Kiprahnya di dunia politik bermula pada tahun 2005, ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo Saat itu, Jokowi maju bersama FX Hadi Rudiadmo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa Ia akhirnya terpilih sebagai wali kota setelah memenangi pilkada Solo dengan perolehan suara sebesar 36,62% Di bawah kepemimpinannya pada periode pertama, Solo dapat berubah menjadi lebih baik Alhasil, pada pilkada 2010, ia kembali terpilih sebagai wali kota Solo dengan perolehan suara melebihi 90% Baru dua tahun menjalani periode keduanya, Jokowi kemudian dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta Berpasangan dengan Basuki Cahaja Purnama atau Ahok pada pilkada 2012 Keduanya berhasil memenangi pilkada 2012 setelah pada putaran kedua berhasil mengalahkan pasangan petahana, Fauzi Bowo Nahrowi Ramli Karir politik Jokowi semakin cemerlang Setelah dua tahun menjabat sebagai orang nomor satu ibu kota Ia dicalonkan sebagai calon presiden pada pemilu 2014 saat itu Jokowi dipasangkan dengan Yusuf Kala dan diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura Pada pilpres 2014, Jokowi JK berhasil menang atas pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan Jokowi JK menang dengan 53,13 persen suara, sementara Prabowo Hatta mendapatkan 46,85 persen Lima tahun kemudian, pertarungan antara Jokowi dan Prabowo kembali tersaji pada pilpres 2019 Namun, kali ini Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin, sementara Prabowo maju bersama Sandiaga Uno Namun, lagi-lagi Jokowi kembali memenangkan pemilu 2019 Bersama Ma'ruf, Jokowi berhasil mengantongi perolehan suara 55,50 persen Sedangkan pasangan Prabowo Sandi hanya meraup 44,50 persen suara Nindonesia.com jadi bagaimana menurut Anda?